Kok kayak kenal ini motor ya? Oh iya ini motor gue sendiri Jadi kita bakal review di Bars2Bars Oke guys, di Bars2Bars kali ini Bersama gue Agus Ali Jadi kali ini kita bakal nge-review motor gue sendiri Ya, motor gue sendiri Motor siapa? Motor gue sendiri Jadi kali ini kita bakal membahas BMW G30GS gue Yang udah gue pake selama setahun lebih Gue pake ini selama 2019 Akhir sampai sekarang 2020 Dan Corona gak hilang-hilang nih Ya gue memilih motor ini karena tadinya gue pake motor naked Abis itu gue masuk ke motor adventure Dan ternyata nyamannya itu seperti yang orang-orang ceritakan Nyamannya itu luar biasa Jadi gue pake ini harian Bisa diliat ini gue pake sidebox aja Tuh gue tetep gue pake harian Dan gue pake touring juga enak Makanya gue memilih adventure bisa gue pake kemana aja Mau riding santai, mau deket, mau jauh Semuanya enak Oke daripada nunggu lagi Coba kita bahas spesifikasinya secara detail Ya detail-detail ala gue lah Motor ini dilengkapi dengan 313cc Single cylinder dan 4 valve Teknologi BMW pasti di motor ini Sudah dilengkapi dengan seluruhnya digital Speedometer, odometer, dan lain-lain Manual transmission, 6-speed Motornya cukup tinggi juga Kalo di spek yang tulisan disini sih 1,2 meter Tapi kalo gue naikin sih rasanya seperti 12 meter sih Tapi biarpun tinggi dia juga balance banget Jadi ya nyaman banget Makanya gue kalo misalnya gue lepas kaki dua-dua Juga ada berapa detik sebelum dia miring Tergantung balance lu gimana Top speednya kalo berdasarkan spek disini sih 143 Tapi gue pernah lebih tinggi dari itu Rahasia karena tidak direkam Nanti saya ditilang Riding positionnya juga luar biasa nyaman Luar biasa nyaman Tegak Abis itu juga suspensinya bawaannya ini Empuk banget Jadi tiap ada yang nyobain motor ini Li lu udah ganti shock Gue bilang sumpah nggak cuy Dia sampe nggak percaya Sampai sumpah-sumpahan gitu lah Karena senyaman itu cuy Beneran deh shock ininya Shock bawaannya nyaman banget Jadi udah lu nggak perlu ganti shock lagi Udah nyaman banget Karena depannya sudah upside down juga Dan belakangnya sudah mono shock By the way kenapa posisi saya begini Jadi begini rasanya kalo duduk di kursi kecil Saya merasa tinggi sekali Nah sekarang kita langsung aja bahas modifikasinya Udah apa aja yang udah gue ganti disini ya Oke sebelum kita bahas modifikasinya secara detail Itu berisik banget anj** Padahal motor gue lebih berisik Jadi gue gonggo orang syuting mulu ya Nampas pengetahuan Nampas pengetahuan Oke jadi sebelum kita bahas secara detail Gue kepin nunjukin aja riding positionnya Begitu luar biasa Ini gue taro mana ya Ya pokoknya kalian liat dulu deh Ya pokoknya gue nggak nyampe deh satu kaki ini Oke ada ini Ya kali Ya pokoknya gitulah Tapi untuk badan sekuah aja Bisa senyaman ini bawanya gitu loh Nah ini gue napak nih satu kaki ini Tapi kalian kalo liat video-video gue ya kalian tau gue bawanya kayak gimana kan Jadi kita bahas modifnya yuk Hei jaketnya bagus Ini dong Hiiii Pernah kan BabyGS310 Dari bapak ya Postnya yang ini ya Kenapa sih gue jadi goblok Oke siap Eh dari tadi ngerekam Habis ngomongin cewek p***** soalnya Iya kita bisa ngomongin cewek Eh Gus Kayaknya modifan guys lu makin banyak nih Jadi kali ini kita nih lagi ngobrol Tentang GE30 guys gue nih barang umur racing nih Oh iyo 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 Ya kita di two bars two bars Nah abis itu si bakti ini b***** katang nih gimana bak Jadi gitu guys Jadi mau bahasnya apa nih Jadi kali ini nih kita lagi ngomongin GE30 guys Gue udah dimodif apa aja Bahas review-review lah Terakhir gue liat lu itu modifannya cuman bugbuster doang hand protector Belum ada Ambilnya disini nih Yang lain-lain Terus bracketnya Nah ini gimana rasanya Gue bener kan Ah mantap Motor atletur itu harus pake blockbuster GS30 gak pake blockbuster Liat Barkbusternya ori Oh ori dong Harus ori dong Kalau misalkan nanti mau liat Gue itu pake blockbuster itu udah lumayan lama Dan itu udah kayak ngelopek-ngelopek gitu Nggak gue ganti Fokus fokus Fagus Gus Gus Nggak ada mobil Jadi Jadi modifannya emang mulus banget Liatnya kesana Oh ya sorry Bugbuster Oke deh kita bahas modif-modifnya dulu Dari tuh belum mobil-mobil lain lewat ya Jadi kalo kita bahas modif sih Gue baru baser Jadi lo murah racing Abis itu kita udah masang Kita udah masang Kita juga udah masang Box samping Side box Sama sebenernya ada top box juga Tapi top boxnya lagi gue lepas Lagi pengen ala-ala keren gitu sih Lagian lo juga ngapain sih bau box juga tapi nggak ada isinya Iya Maksudnya ya samping aja lah Iya Samping juga nggak ada isinya loh Iya Keren di bisa Keren aja Eh cerita dong Semenjak lo pake blockbuster ini Apa yang lo rasain Maksudnya lo pasti berasa dong yang namanya angin Terus kalo mirahkan jarak jauh kan lo kan Rumah lumayan jauh kan Jauh banget sih kan Ada kerikil-kerikil ya kan Stuk 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 Kena tangan Tangan lo berasa Apalagi kalo misalkan ada yang Ngelawan arus tuh paling sering tuh gue tuh Kenapa gue saranin lo Nah ini blockbuster ini Karena maksud gue Kalo misalkan kitanya udah safety Udah taat lalu lintas Tapi kalo masih ada orang yang Istilahnya Melenceng ya Ngelawan arus atau Di garis bagian kita lah Bisa dihantap Bisa dihantap Tapi gue pake ini Pas gue pake ini Feel awalnya Ada motor lewat Feel awalnya Itu Gue yang gue rasain tuh Langsung lebih balance Gara-gara ini kan ada Betambahan pemberantian Karena dalamnya besi kan Dan dia langsung Nyambung ke jalunya kan Ke ujungnya Jadi gak usah pake endbar lagi Jadi lo udah enak aja Walaupun gue kalo muter balik Wajir gede banget Rasanya gitu Tapi enak itu Wah gila Maden kecil bawa motor gede Gitu kan Wah Betul sekali Oleh karena itu Ingin miliki Bark Buster Sekarang juga Makanya kuncinmu Store kami Omornya resi Jalan kelapa gak Kok lo suaranya langsung Kayak iklan-iklan TV Gue sering di TV sih emang Gue kan sering di masjid Sombongnya Gue juga sekarang Sering ke masjid kok Oh iya Wifi-nya kenceng soalnya Ya Allah maaf Ya Allah Mombong Bakti lagi taubat Jadi kita lanjut ya Modifan Bark Buster Habis itu juga Sidebox Dan Topbox Jadi kita juga udah pasang Crash bar Dan skip plate Lalu kita juga sudah Ganti kenalpot Akrapovic Nah Kalo Akrapovic Nah Akrapovicnya ini gue pake yang Racing line Full system Jadi dia Kalo kalian liat pipanya nih Itu Seperti yang di video ini Ini beda banget Bentukannya Karena mesinnya GS tuh Tegak banget Jadi Bentukannya dia tuh Langsung gitu Dan suaranya Kalian sudah denger sendiri Mantap Dan abis itu Kita juga sudah pake Phone holder juga X-Guard Lalu Yang baru terpasang Berapa hari yang lalu Aurora Vogue lamp Yang udah gue tes Buat nyari-nyari Hantu-hantu tuh Nah ini Aurora juga Dari Omura Racing nih Ini terang banget Tadinya kan di atas Tapi karena di atas Gue gak bisa pake di jalan Karena orang pasti Terang banget Ini terang banget Akhirnya gue pake bawah Gue pake bawah Biar gue bisa pake maleman juga Jadi ya Gue bisa pake harian juga Jadi Kalau untuk bahas modif apa aja sih Udah itu aja Karena kalau lo pake motor adventure Apalagi ini modif Paling kebutuhan-kebutuhan safety Sisanya sih udah ajik banget Karena motor adventure Buat lo perjalanan jauh mampus Selanjutnya lagi Kalau kalian mau gue bahas-bahas motor Yang aneh-aneh Di umurnya sih Karena ini motornya unik-unik Semuanya disini Dan keren-keren Dan Sumpah gue penasaran sebenernya Jadi Kalian kalau misalnya Keping gue bahas lagi Komen aja Motor apa yang kita bahas Gue atau bro Matthew Atau mungkin Bakti yang bahas Jadi Itu aja dari gue Thank you for watching Jangan lupa cek Wah Maaf tangan kiri Wah gila Abis caubat bawa air Wah bawa kopi juga guys Gila Kopi racing Kopi racing Ini kita udah ngobrol-ngobrol tadi kan Abis itu Nextnya bakal bahas-bahas motor lagi Lu mau gak kalau bahas-bahas motor disini Boleh lah Maksudnya kan Kita juga kan Maksudnya Adosias juga kan Sekarang motor Bentar Ternyata biar lewat lu Kenal pot racing Lagi ngobrol nih Kita juga Jadi itu aja dari gue menjelaskan motor-motor gue ini Mungkin modifan gue emang tidak sebanyak hal lain Terutama seperti Bakti Yang motornya ada berapa puluh lu? Ya pokoknya banyak Atau dua Motornya Bakti juga modifannya udah banyak banget Jadi nextnya Di Omura Racing ini Di channel Youtube Omura Racing ini Enaknya kita bahas motor apa lagi nih Dan hostnya enakan siapa nih? Gue Bakti atau Bro Matiu nih Tapi ya Jangan Itu lah Jangan Bakti Nah biar kita tahu Tulis jawabannya Kalau komentar di bawah Nanti banyakkan lu pasti Lu bar-bar nanti sih Ini penutupan dulu Oke Jadi itu aja dari kita Jangan lupa cek IG Omura Racing Dan jangan lupa subscribe juga Channel Youtube Omura Racing Dan juga Follow IG-nya Bakti Perkasa juga Dan Gus Ali Lumayan Biar kita verified Eh dia udah verified Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa di like Kalau kalian pengen teman-teman kalian tahu Jangan lupa di share video ini ke teman-teman kalian Jangan lupa nanti jangan lain Notifikasinya biar kalian tahu Motor terbaru dari Omura Racing Oke Itu aja dari kita Thank you for watching We see you in the next video Goodbye Tereng-teng-teng 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 Tereng-teng-teng